Intro Satres Krim Polres Binjai menggelar reka ulang kasus pembunuhan Jaisyaman Tua Purba, warga jalan teratai lingkungan 7 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, yang jenazahnya ditemukan membusuk dalam selokan tepat di depan rumahnya. Reka ulang dilakukan di Kediaman Korban dengan menghadirkan dua tersangka. Para tersangka itu RS alias Itok yang merupakan istri korban yang menjadi otak pelaku pembunuhan, serta eksekutor HS alias Hardi, warga Jalan Sukadamai, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat. Dalam kasus ini, kedua tersangka ditangkap secara terpisah. Tersangka HS ditangkap pada 13 April 2018 saat berada di warung minuman di Jalan Netda Umarbaki, Pasar 9 Tanjung Jati, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat. Sedangkan tersangka RS ditangkap 14 April 2018, usai dijemput dari Kediaman Sang Menantu di Jalan Masjid Dusunwa, Desa Helvetia, Lecamagan Sunggal, Kabupaten Deliserdang. Pelaksanaan reka ulang disaksikan Kasatereskim Polsek Binjai AKP Hendro Sutarno, Kapolsek Binjai Utara Kompol Saiful Bahri, Jaksa Fungsional Kejari Binjai Benny Surbakti, Pengacara kedua tersangka Taufik, Kepling 7 Kelurahan Pahlawan Muhammad Ali Pohan, dan perwakilan pihak keluarga korban. Sebaliknya, lebih dari 30 personil kepolisian turut dilibatkan dalam membantu proses pengamanan di sekitar lokasi. Upaya itu dilakukan demi mengantisipasi terjadinya ketegangan dan upaya persekusi massa terhadap kedua tersangka. Pasalnya, sejak satu jam sebelum mereka ulang dimulai, ratusan warga memadati kawasan sekitar rumah korban. Bahkan setelah kehadiran kedua tersangka hingga penyelesaian seluruh adegan, gemuruh suara cemohohan warga tidak enting-entinya terdengar di lokasi. Dalam reka ulang itu, kedua tersangka memperagakan 29 adegan. Adegan pertama dimulai ketika mereka bertemu di rumah korban dan bersekongkol merencanakan aksi kejahatan itu. Di awal adegan diketahui tersangka HS yang semula datang untuk mengambil tabung LPG kosong di kios korban tanpa sengaja mendengar keributan antara korban dengan tersangka RS. Disitulah kedua tersangka terlibat pembicaraan serius. Yang intinya tersangka HS dijanjikan imbalan sebesar 2 juta rupiah oleh tersangka RS jika mau menganyai korban, karena dianggap ringan tangan dan kerap terlibat pertengkaran dengan sang istri. Reka ulang itu ditutup dengan adegan saat tersangka HS menghabisi nyawa jat siaman tua purba dengan cara menikam dada korban menggunakan pisau dan menggorok lehernya menggunakan parang kecil. Selanjutnya membawa dan membuang jenazah korban ke dalam parit. Dalam kasus ini RS dan HS dipersangkakan melanggar pasal 340, subsidir pasal 330, junto pasal 55 KUHP karena bersekongkol melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati. Jaksaan kalau kejutan, ini kan masih tahap ini ya, masih ke-19, masih SPDP-nya baru masih ke-19, jadi dari sini baru jaksanya masih ketunjuk lagi ke penyediknya. Ini dua jaksanya, nanti kita kombinasi dengan penyedik lagi. Terima kasih telah menonton! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!